Intro Saat ini saya tengah bersama Bu Epi, pemilik Galeri Kiwari. Kita tanya-tanya lebih dalam apa itu Galeri Kiwari. Bu, ini terkait apa Galeri Kiwari nih? Saya lihat kan banyak sekali barang-barang bordir, kemudian juga ada batik dan sebagainya. Sebenarnya Galeri Kiwari itu apa sih Bu? Galeri Kiwari itu sebetulnya tempat, sarana, toko gitu ya. Untuk tempatnya UMKM menjual hasil-hasil produk bordir terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan UMKM-UMKM yang lain, yang dari kuliner atau makanan minuman dan lain-lain bisa menyimpan barangnya di sini. Karena ini merupakan program dari Bank Indonesia juga untuk memajukan UMKM Kota Tasikmalaya khususnya. Dan ini kebetulan karena saya di Wubi, Wubi itu Wira Usaha Unggulan Bank Indonesia. Jadi kami dibuatkan klaster bordir. Kami bersepuluh, ada anggotanya sepuluh orang. Klaster bordir Kiwari namanya. Dan membuatlah galeri seperti ini. Jadi disebutnya Galeri Kiwari. Kalau untuk brand yang saya sendiri, itu rumah kayu bordir and fashion gitu ya. Sekilas seperti itu. Galeri itu karena merupakan kumpulan tempat, wadah gitu untuk UMKM. Ini Bu, saya kan lihat banyak sekali apa karya-karya bordir. Ini bisa diceratakan nggak sih Bu? Ada bordir apa saja di galeri ini? Jadi sebetulnya bordir di sini itu kita ingin mengembalikan, visi-visinya itu ingin mengembalikan kejayaan bordir manual kota Tasikmalaya. Karena ada manualnya gitu ya. Jadi di sini kita pasarkan produk-produk bordir manual. Bukan kita tidak menghargai yang komputer atau apa, kita masih tetap bekerja sama juga. Kita berpartner juga. Tapi untuk di sini, kita fokusnya ke manual gitu. Dari klaster bordir ini, semuanya anggotanya bordir manual gitu. Ini Bu, kalau saya lihat, kan berarti semua bordir yang ada di sini itu tuh manual? Manual. Semuanya manual. Karena kita ingin mengembalikan kejayaan bordir manual itu. Karena kota Tasik itu dari dahulu kala memang pionir. Tasikmalaya itu pionir bordir sejak zaman penjajahan dulu. Dan dulu sebelum ada mesin, kita menggunakan tangan. Jadi bordirnya bordir tangan gitu. Setelah ada mesin, kita memakai mesin juga. Tapi tanpa listrik mesinnya gitu. Masih pakai manual, betul-betul manual tangan dan kaki gitu. Seiring perkembangan zaman, kita ada lagi teknologi baru pakai mesin manual, tapi pakai listrik gitu. Sudah pakai listrik manualnya. Dan yang terakhir, perkembangan di terakhir ada komputer. Tapi kalau untuk komputer, sebetulnya itu untuk produk massal gitu. Untuk produk yang banyak, kalau industri lah gitu. Tapi kalau untuk yang bordir manual itu, cenderung kita menjualnya seni bordirnya. Nah, karena seni bordir di sini, bordir itu sebetulnya seni lukis. Seni lukis, tapi medianya kain dan benang gitu. Jadi di sini kita mengedepankan seni bordirnya. Bukan kuantitinya, tapi kualitasnya yang kita kedepankan gitu. Berarti bisa dibilang istilahnya cresting juga ya? Cresting. Ini betul-betul kriak hasil karya handmade, kerajinan yang memang perlu ketelitian, keuletan. Tidak hanya sekedar jadi baju, atau jadi sepatu, atau jadi payung. Tapi kita harus mengedepankan seni bordirnya juga. Bo, boleh cerita nggak? Ada berapa jenis bordirnya sebetulnya? Khusus di Tasikmalaya sendiri. Sebetulnya jenis bordir itu ada tiga jenis. Satu bordir tangan, dua bordir mesin manual, yang ketiga bordir komputer. Tapi kalau yang kita di sini tetap terapan ya bordir manualnya dulu. Karena kita di zaman dahulu, kita sudah cenderung ke bordir manual. Kita ingin mengembalikan itulah. Untuk tiga ini, yang satu, yang untuk pakai tangan itu mungkin terbatas banget gitu ya. Karena banyak pesanan, kapasitas produksinya akan terbatas karena kemampuan. Makan waktu juga ya? Ya, makan waktu banyak dan kemampuan yang mempunyai skill seperti itu sudah kurang, sudah jarang gitu. Yang manual saja, kita harus memberikan pelatihan dulu. Karena jarang anak-anak remaja sekarang mau belajar bordir. Padahal di bordir itu bisa menghasilkan rupiah yang lumayan gitu. Nah, cuma mereka kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu maunya instan. Sedangkan bordir ini kita berproses gitu. Jadi prosesnya step by step, satu-satu gitu. Sampai kita sampai hari ini itu karena itu tangga-tangganya kita sudah lalui. Kalau untuk anak-anak sekarang kan biasanya senangnya yang instan. Cepat selesai gitu. Jadi susah lah kalau mau belajar. Tapi masih ada yang mau meskipun harus dikasih pelatihan yang ekstra. Bu, kalau boleh tahu nih, karya bordir yang paling murah di Galeri Kiwari sama yang termahal. Yang paling murah aja dulu berapa? Yang paling murah sebetulnya 5 ribu rupiah juga ada. 5 ribu ada? Ada. Misalkan bikin nama cuma 3 huruf misalnya. Sampai bisa aja gitu ya. Sebetulnya dari termurah sampai yang termahal itu termurah bisa sampai 5 ribu rupiah juga bisa gitu ya. Cuma ya jarang lah yang bikin sampai cuma titik-titik aja atau 3 huruf aja gitu. Rata-rata memang di sini banyaknya custom. Kalau yang custom kan sesuai selera mereka, request-nya seperti apa gitu ya. Dari ukuran, dari model, dari desainnya mereka pilih sendiri. Dan seperti yang kita kerjakan kemarin dari bersama, kita kolaborasi lah dengan ITB dan Qatar. Nah itu membuat baju yang memang luar biasa rumit gitu. Tapi harganya juga mereka tidak menghitung gimana-gimana, kain berapa, menghitung HPP seperti itu ya, bahan baku berapa dan lain. Karena mereka memikirkan seninya juga. Kualitas ya. Kualitas dari seni itu. Karena seni susah menghitung HPP-nya gitu. Dan mereka berani bayar tinggi gitu ya. Misalkan yang ada satu baju yang dibayar sekitar 16 jutaan. Yang 17 jutaan. Dari Bank Indonesia juga sama waktu itu kita kolaborasi. Saya selaku koordinator waktu itu untuk membuat selendang bordir terpanjang. Dan BI yang mengadakan ini, yang membuat supaya UMKM bisa tidak hanya sekedar menjual sensasi, tapi menjual prestasi gitu. BI memfasilitasi itu. Dan Alhamdulillah saya bisa membuat selendang bordir terpanjang waktu itu. Berapa meter? 201,83 meter. 201,83 meter. Hampir seperempat kilo. Dan itu mendapatkan rekor muri dan rekor dunia. Itu Bank Indonesia yang membuat kita seperti itu. Jadi luar biasa supportnya untuk UMKM. Jadi harganya memang tertinggi. Kalau yang dari produk-produk yang bisa dipakai keseharian, ya dari 5 ribu lah sampai 3 juta, 4 juta gitu lah. Tapi kalau untuk custom-custom yang seperti itu, harganya beda banget. Luar biasa karena itu... Sampai ada yang sampai puluhan juta? Ada yang sampai puluhan juta. Dan waktu selendang pun hampir mendekati lima puluhan. Oh yang 200 meter itu ya? Ya karena memang kita bukan labanya yang kita sengaja ditinggikan, bukan. Kita sudah menghitung HPP secara benar gitu ya. Itu memang dari biaya produksi dan bahan bakunya juga memang sudah mahal. Okos pegawai juga. Ya itu dari operasional kita sehari-hari memang banyak gitu yang harus kita keluarkan. Bu Epi, ada pesan-pesan khusus nggak untuk muda-mudi, khususnya muda-mudi Tasik Malaya? Atau mungkin di luar Tasik Malaya yang tertarik untuk bordir gitu ya? Supaya mereka mencintai nih. Sebut saja seni bordir. Aduh pengen banget ya. Soalnya cita-cita saya memang ingin menginkubasi. Menginkubasi anak-anak remaja sekarang supaya kearifan lokal tidak hilang. Bordir ini kan sudah Indonesia sudah tahu lah bordir Tasik seperti apa. Dan saya sudah memang sering sharing ke daerah-daerah lain ya seperti ke Aceh, ke Mandailin Natal, ke Sibolga gitu ya. Ke beberapa tempat, ke Medan, ke Bukit Tinggi, ke Padang sudah ke beberapa tempat kita sharing tentang bordir. Mereka sangat tertarik dan mau belajar tentang bordir gitu. Nah saya berpikir kenapa di daerah lain semangat sekali ingin belajar bordir gitu. Di daerah sendiri, nah saya harus bisa membangkitkan anak-anak remaja sekarang supaya bisa mencintai produk lokal, produk sendiri. Kearifannya kita naikkan lagi ya bordir manual ini supaya bisa dipelajari gitu. Bisa diteruskan juga jangan cuma yang sudah sepuh-sepuh yang punya usaha seperti ini gitu. Anak-anak remaja nggak mau, padahal di sini apa tuh kalau bahasa sekarang malah cuan banget gitu ya. Nah mudah-mudahan mah bisa satu waktu ini juga pelatihan-pelatihan yang sering diadakan. Kita kerjasama juga dengan pemerintah, kota gitu ya, dengan dinaskah UKM. Dan pelatihannya baik pelatihan secara materi dulu atau secara praktik dulu ya. Itu kita sudah mulai adakan pelatihan-pelatihan seperti itu supaya banyak yang tertarik kembali gitu. Untuk bordir manual ini kembali berjaya gitu. Mudah-mudahan mah banyak lah soalnya. Berarti kalau misalnya ada anak muda, mudi yang pengen belajar bisa langsung datang ke galerika ini? Nah bisa langsung belajar di sini, kita belajarnya dari dasarnya dulu gitu ya. Kita mulai dari belajar men-designnya dulu. Desain gambar itu tidak sesederhana. Satu gambar langsung bordir, nggak seperti itu. Kita misalkan ini polanya pengen pola kebaya. Nah kita bikin diajarkan dulu pola kebaya itu seperti apa. Setelah diajarkan pola kebaya, kita bikin desain gambarnya dulu. Satu motif lah misalkan. Satu motif seperti ini nanti bisa dijadikan satu kebaya. Cara mengaplikasikan di polanya itu nanti kita ajarkan gitu. Itu banyak sebetulnya step-stepnya. Tapi kalau yang suka seni pasti akan ringan gitu, akan mudah. Bahkan menikmati. Menikmati. Termasuk saya juga banyak tantangan-tantangan karena hobi, karena suka gitu ya. Tantangan itu kita lalui dengan semangat. Karena itu pembelajaran buat kita juga gitu. Ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk belajar bordir ke Galeri Kiwari ini alamatnya di mana? Nah kalau untuk belajar bordir manual, Kota Tasik Malaya insya Allah Galeri Kiwari atau Rumah Kayu Bordir bersedia memberikan pelatihan. Dan silahkan datang ke Jalan Pesantren Al-Nusbah nomor 37, Kelurahan Argasari, Kecamatan Siden, Kota Tasik Malaya. Kami tunggu. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.